Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Materi tutorial yang akan dibahas pada video kali ini adalah tentang tema atau materi ini. Oke, pembahasan materi video tutorial ini seperti biasa saya akan lakukan secara singkat dengan tujuan Anda dapat memperoleh gambaran secara umum terlebih dahulu tentang materi tersebut. Selanjutnya, saya sangat berharap Anda dapat mencobanya, mengembangkannya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Apabila ada saran yang terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan, ataupun ada komentar dan pertanyaan, bisa disampaikan pada kolom komen berikut ini. Sekarang bagaimana kalau Anda bermaksud menempatkan slide baru? Menempatkan slide baru pada Open Office Impress, itu dipilihnya dari sini. Yang plus ini. Anda bisa memilih bentuk slide baru, apakah title slide saja, title and content, kemudian title to content, dan selanjutnya. Saya misalkan pilih title content yang ini. Saya pilih title content, nanti keluar seperti ini. Kita coba menempatkan kontennya di sini. Saya akan copy saja dari file yang sudah ada sebagai keterangan, misalkan sebagai berikut. Di sini, Anda bisa menempatkan teks berupa balet, bisa menempatkan tabel, bisa menempatkan grafik, bisa menempatkan picture, bisa menempatkan video. Sama dengan di PowerPoint. Saya tempatkan di sini. Ini teksnya. Teks ini, kalau tidak mau balet, saya tinggal matikan baletnya. Saya sorot. Seperti ini, Anda tinggal matikan baletnya. Ini menghidupkan, mematikan balet. Saya matikan baletnya. Kemudian, saya berikan title di sini. Titlenya, misalkan saja, deskripsi produk. Deskripsi produk. Oke, ini saya tidak mau italik. Nah, kalau teks yang Anda ketikan tersebut ada garis merah, sama saja dengan di Office Writer. Anda tinggal matikan saja fasilitas auto spell check-nya. Seperti ini. Oke. Nah, berikutnya, kita coba masuk ke pengaturan paragraf. Pengaturan teks sudah, ini teks sudah, saya sembunyikan. Kita lanjutkan pengaturan paragraf. Yang pertama, kalau misalkan saja di pengaturan paragraf ini Anda ingin mengatur perataan. Di sini, Anda pilih di klik bingkainya, boleh. Seperti ini. Anda dapat mengatur perataannya tengah, center, rapat kanan, right, atau justify, rapat kiri, kanan. Saya pilih misalkan saja left, rapat kiri. Kemudian, kalau ingin memakai balet, Anda tinggal menggunakan fasilitas balet di sini. Anda bisa memilih balet yang standar, default yang ada di sana. Seperti ini. Ini balet-balet yang sudah ada. Anda bisa pilih balet bentuk apapun. Atau baletnya Anda gunakan pilihan more option. Sama dengan di Office Writer. Anda bisa memilih balet yang sudah ada atau menggunakan grafik-grafik di sini. Anda bisa pilih bentuk balet lain yang paling sesuai menurut Anda. Misalkan saya pilih ini. Oke. Ini bentuk balet baru yang Anda inginkan. Nah, selain itu, kalau Anda bermaksud menempatkan penomoran, berarti Anda tinggal pilih di sini penomoran, bentuk penomoran yang Anda inginkan. Ini pemilihan bentuk penomoran yang Anda inginkan. Saya pilih misalnya saja 1, 2, 3. Seperti ini. Dan kalau ingin menghilangkannya kembali, ya, untuk penomoran ini, ya, Anda tinggal klik sekali lagi untuk menghilangkannya. Ini menghilangkan dan menampilkan tampilan balet. Saya kembalikan ke pilihan center. Selanjutnya, kalau misalkan saja Anda ingin mengatur jarak spasi before dan after paragraph, Anda gunakan ini. Ini memberikan before paragraph. Yang ini memberikan after paragraph yang bawah. Before paragraph, after paragraph. Sama saja dengan di Office Writer ataupun di Microsoft Word. Nah, kemudian kalau ingin menggunakan indent, misalkan saya bikin rapat kiri biar kelihatan. Ini kalau ingin menggunakan indent. Ini menggunakan indent. Indent kiri, indent kanan. Seria, rapat kiri, indent kiri, indent kanan. Dan ini adalah untuk first indent. Ini first indent. Seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!